Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Baru aja beberapa jam Profesor Mahfud MD Diumumkan sebagai wakil presiden Ganjar Pranowo Sudah ada yang menyerang Namanya Natalius Pigai Tau kan Orang ini siapa Sesekali Dia membela Habib Rizzi Sesekali Bersama-sama dengan Amin Riz Dan kawan-kawan Sudah paham kan Kemana arahnya Kata dia Ini Rugi besar Ganjar salah memilih Mahfud MD Justru Mahfud MD akan menjadi Beban bagi Ganjar Dia bukan orang NU Kok bisa NT mengatakan bukan orang NU Terus siapa yang NU NT gitu Eh Yang benar Merugikan Ganjar Atau merugikan Anis Eh Merugikan Ganjar Atau Merugikan Anis Anis Hei Terganggu Terganggu Dengan dibawanya Profesor Mahfud MD Yang Garis Ideologi Dan perjuangannya Sama Dengan orang-orang NU Maka Udah mulai takut ya Eh Ini suara NU Takut terbelah Dan belahannya Banyak ke Mahfud Daripada ke Yang Sono Gitu Maksudnya Eh Makanya Kalau Mahfud jadi Wapres Itu Yang sangat Ketar-ketir Dan ketakutan Salah satunya Tahu gak siapa Kelompok kanan Salah satunya siapa Yang lebih tegasnya HTI Siapa lagi EPI Tahu kan Tegasnya Profesor Mahfud MD Kepada Orang-orang Organisasi itu Hah Tahu kan Yes Makanya mereka Ya wajar Kalau gak bakalan Suka Sudara Oke Kita baca nih ya Statemennya apa Karena dia Bawa-bawa NU Makanya Saya Merespons Ganteng ya Natalius Pigai Mahfud MD Hanya akan Jadi beban Untuk ganjar Dia tidak Pernah Dianggap Orang NU Tidak Pernah Dianggap Orang NU Sama siapa Sama NT Emangnya NT NU Saya Berhak Berhak Bersuara Karena saya Adalah bagian Daripada Kadernah Datul Ulama Jawa Barat Dan saya Tegaskan Banyak orang-orang Kadernah NU Yang Luar biasa Menaruh Hormat Menaruh Kagum Menaruh Cinta Kepada Profesor Mahfud MD Bahkan kemarin Tadi Saya ucapkan Ada Seorang Kiai Ulama NU Yang bahkan Mengatakan Bila Profesor Mahfud MD Masuk Menjadi Cawapres Maka Tanpa Harus Ada Istiqarah Dan segala Macemnya Kita Akan Peleh Itu Karena Sudah Yakin Istiqarah Hanya Untuk Orang Yang Ragu-ragu Kalau Barangnya Udah Jelas Ngapain Istiqarah Dan itu Ya Saya ulang-ulang Kalimat Itu Kita Baca Kelanjutannya Mantan Komisioner Komnas Ham Natalius Pigai Memiliki Pandangan Sendiri Terhadap Ditunjuknya Mahfud MD Sebagai bakal Calon Wakil Presiden Yang akan Mendampingi Ganjar Pranowo Natalius Pigai Awalnya Berkisah Soal Jasa Kihaji Abdurrahman Wahid Atau Gusdur Yang telah Membawanya Dari Papua Ke Jakarta Dan Diangkat Sebagai Staf Khusus Menakur Trans Sejak Saat itu Pigai Mengaku Sebagai Gusdurian Apologi Gusdurian Apalagi Gusdurian Tau kan Mahfud MD Sangat Gusdurian Beliau Kalau anda Tau Kalau bener Anda Gusdurian 23 Tahun Lalu Gusdur Bahwa Saya Dari Papua Jadi Staf Khusus Menakur Trans Saya Gusdurian Tulis Pigai Dia Berkaca Pada Peristiwa Beberapa Tahun Lalu Saat Mahfud MD Digagalkan Menjadi Cowapres Mendampingi Joko Widodo Di Pilpres 2019 Mahfud Itu Pernah Santri Tapi Bukan NU Tidak Pernah Dianggap Oleh Orang NU Dia HMI Bukan PMII Waduh Nyinggung Nyinggung PMII lagi Kebetulan Saya juga PMII Ingat Ingat Mohaimin Batalkan Mahfud Wapres Karena Bukan NU Ungkap Pigai Iyalah Kalau Kemudian Dibandingkan Dulu Kalau Urusan Dulu Kiai Ma'ruf Amin Yang Jelas Punya Posisi Ro'isham Dengan Profesor Mahfud MD Ya Jelas Cara Jabatan Struktural Kiai Ma'ruf Amin Maka Wajar Bila Ngambil Kiai Ma'ruf Amin Tidak Ngambil Mahfud MD Wajar Karena Tarungnya Dengan Bapak Kiai Ma'ruf Amin Sekarang Sama Siapa Gak ada Yang lebih Tinggi Kan Posisi Jabatannya Eh Begitu Dong Boleh Perbandingan Bila Ada Pembandingnya Kalau Gak ada Pembandingnya Oh Bagaimana Lagi Bos Tapi Satu kali Lagi Kita Harus Tegaskan Bahwa Garis Perjuangan Bahwa Garis Ideologi Profesor Mahfud MD Kita Yakin Dan Kita Pastikan Segaris Dengan Perjuangan Nahdlatul Ulama Beberapa Kali Beliau Berbicara Dengan Berceramah Dengan Bahkan Jelas Di Dalam Sesi Wawancaranya Tadi Cita-cita Beliau Harapan Beliau Akan Terus Menjaga Islam Nusantara Itu Juga Yang Dititipkan Oleh Kisahid Akil Syiroj Ketika Bertemu Dengan Ganjar Pranowo Saya Titip Islam Nusantara Dulu kan Beberapa Minggu Kemudian Ganjar Bertemu Dengan Kisahid Akil Syiroj Kisahid Menitipkan Islam Nusantara Jaga Yakin Yakin Di sebelah Nusantara Yang Aku N.O. Akan Melestarikan Islam Nusantara Yakin Para pendukungnya Tidak Lagi Akan Mengatakan Bahwa Islam Nusantara Adalah Konspirasi Bahwa Islam Nusantara Adalah Agama Baru Yakin Yakin Di sebelah Sana Tidak Akan Mencacimaki Merendahkan Islam Nusantara Yakin Akan Melestarikan Islam Nusantara Yakin Coba Tanya Kalau Yakin Mangga Pilih Saya Enggak Yakin Melihat Kombinasi Pendukungnya Yang Dari Dulu Memang Menolak Islam Nusantara Wah Luar Biasa Kepada Islam Nusantara Tuduhannya Kan Keji Luar Biasa Kepada Ide Islam Nusantara Bahkan Anggapannya Agama Baru Katanya Goblogan Eh Kita Bangkitkan Lagi Wacana Islam Nusantara Siapa Yang Melanjutkan Perjuangan Kelestarian Islam Nusantara Wah Kalau Dijadikan Isu Politik Keren Gak Keren Gak Kalau Dijadikan Isu Politik Islam Nusantara Siapa Yang Akan Membawa Islam Nusantara Maka Itu Yang Kita Pilih Sebagai Wargan Nahdlatul Ulama Tanya Kepada Ganjar Mengembangkan Menjaga Islam Nusantara Menawarkan Kepada Dunia Bahwa Inilah Solusi Saya Yakin Ganjar Mau Tanya Kepada Anis Siap Melestarikan Menjaga Menawarkan Kepada Dunia Islam Nusantara Coba Tanya Eh Lanjut 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 Pigai Piga pun Meyakini Bahwa Mayoritas Warga NU Tidak Akan Memilih PDI Perjuangan NU Tidak Akan Banyak Yang Pilih PDI P Bikin Beban Paganjar Tandasnya Kata Siapa Gai Ada Orang NU Di PDI Ada Yang Jelas Ini Ketakutan Aja Sebagai Orang Yang Bukan Pendukung Ganjar Ketakutan Melihat Sosok Profesor Mahpud MD Ketar Ketir Semuanya Sedang Bingung Sekarang Termasuk Pak Bowo Saya yakin Sedang Ternyata Profesor Mahpud MD Serem Apalagi Pak Anies Aduh Ceruk NU Kita Akan Ambil Ternyata Ada Orang NU Yang Masuk Lagi Terbagi 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 Eh Dan Manfaatnya Mari kita Tonton Pertunjukan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh